Pokoknya Mas Arkan tuh harus keliling-keliling ini Harus keliling-keliling Bawa bis apa pake? Bawa bis Bawa ini? Mas Arkan yang bawa ini Ngeri om Udah langka masih serubah Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan Dan aku sekarang sudah berada di garasinya Bus Nusa Bakti di Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah Dan buat teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya Itu kita udah ngobrol-ngobrol sama owner dari bus Nusa Bakti Dan kita diajak untuk muter-muter kota Blora Dari Cepu ke Blora maksudnya Naik bis yang spesial Ini adalah bis Nusa Bakti Yang memakai sasis Scania K360 IB Berbodikan Rahayu Sentosa Jetliner Ini adalah bodi bus favoritku Dari pertama ini keluar sampai sekarang Dan sekarang kita mau jalan-jalan pakai bus ini Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya Silahkan ditonton dulu Karena di video part satu itu Kita ngebahas tentang Nusa Bakti dan bus ini Buat teman-teman yang sudah nonton videonya Langsung nonton video ini sampai selesai Selamat menonton Ini yakin om? Om ke bawah om? Ya Berani-berani om ngasih gigitan om? Barang langka Ini kemana? Kanan-kiri? Kanan-kanan Masih enak banget sih Mobil satu Posisinya pas agak menikung Jadi kembil Kita nak kemba Oke Baka Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, kita udah ngobrol-ngobrol sama Om Doni ya. Tahu unit skannya ini. Dan sekarang ini aku udah suruh cobain nyetir. Baru biasa. Enak banget ternyata ya. Wow, ini kilometernya udah lumayan juga ya, Om ya? Ini 300 ribu. 304 ribu. 304 ribu. Wah, 304 ribu. Tahun 2018? Iya. Tahun 2018 udah 5 tahun 300 ribu. Berarti lumayan sering jalan ya, Om ya? Lumayan. Untuk pariwisata tuh jauh banget loh itu. Alhamdulillah. Nah, kita ngomongin pariwisata pakai bus ini. Sewanya berapa, Om? Kita ini tergantung tujuan ya, Mas. Kalau kita di pariwisata ya. Tergantung tujuan? Tergantung tujuan. Oh, kalau misal satu hari ke Jogja? Apa harus dua hari kalau hujung ke Jogja? Itu hanya tujuan Jogja, Malang berapa, gitu. Oh, jadi kalau sebesar pemakaian hari, yang itu pemakaian yang minap berapa malam. Oh, jadi kalau misal ke Malang tiga hari dari sini, itu berapa? Malang tiga hari, dua belas juta ya? Dua belas juta? Dua belas juta. Oh, ini masih enak banget sih, Om. Ini om belanya emang hobi otomotif apa gimana, Om? Ya, dikit-dikit ya? Dikit-dikit? Ya, hobi-hobi. Tapi kalau ini ya seneng, seneng otomotif. Oh, soalnya ya. Ya, contohnya unit ini lah. Kerawat banget, Om. Kalau orang nggak hobi, nggak bisa, Om. Oh, gitu ya? Iya, Om. Unit sampai kerawat banget segini. Luar biasa. Suka nyetir juga, Om? Untuk kebetulan suka juga. Oh, suka nyetir juga. Kalau kebetulan saya di... Di... Suka, suka dari kecil. Oh, dari kecil? Ya, dari kecil. Berarti nusabak ini udah berapa tahun, Om? Bisnya. Kurang lebih... 11 ya? 11 atau 12 ya? Berarti dari tahun 2000... 2019. 2011? 2011, kan? Ya, 2011. Berarti 12 tahun ya? 11 tahun. Emang jadi awal, nulainya pariwisataan? Pariwisataan. Asik sih. Apalagi di sini emang cuma ada nusa bakti, kan? Dari pertama buka cuma ada nusa bakti? Ya, kalau di Cepu ya. Oh, kalau di Cepu, iya. Kalau di Blora gitu mungkin banyak ya? Blora. Beberapa? Ada, ada beberapa. Oh, salah. Oh. Menikosi-nya masih orinya. Skania lagi ini. Jadi ada pernya gitu. Ya, betul. Ini kita menuju ke Blora ya, Bob? Blora. Jalanannya emang segini aja sama Blora ya? Ya, jalan-jalan segini dan pelak-pelak lewatin hutan jati. Hutan jati. Nah, kalau Cepu itu ternyata-ternyata orang kerjanya apa? Perkebunan, Kak? Tambang minyak ya? Tambang minyak? Oh, oke. Nanti kapan? Boleh, nanti keliling-keliling ke tambang tradisional. Wah, itu pengen banget tuh. Aku lihat kayak gitu kan, kayak dulu tuh cuma di TV. Oh, gitu. On the spot gitu. Oh, iya. Seru-seru nanti. Seru ya? Seru-seru. Gue udah ngelak, kapan-kapan kalau lagi. Sehari di Cepu. Oh, iya. Harus itu, harus disempetin. Harus disempetin? Harus disempetin nginet Cepu. Wajib loh ya, ini udah janji kan? Udah janji. Harus wajib loh. Iya, iya, iya. Boleh lah. Wah, itu lagi. Kenapa ini depan kita ini? Ngoper ini, Kak? Ngoper muatan ya? Ngoper muatan. Ngoper muatan ya. Ya, inilah ya. Kalau jalanan di sini emang cuma sejalur-jalur gini ya? Oke. Bis lewat sini, Om? Bis lewat sini. Kalau dari Cepu tuh lewat sini? Cepu ke arah pelurah lewat sini. Semua bis lewat sini? Semua bis. Double decker juga lewat sini? Lewat sini juga. Tapi ininya aman ya? Aman, aman. Soalnya kan pohonnya rendah-rendah banget nih. Aman, aman. Ya, kalau ini kan, bis ini 3,9 ya, Om ya? Ya, ini masuknya SHD kan? SHD. Kalau tinggal ke masing-masing kan masih aman lah. Masih aman. Double decker kan bikin gila dia. Ya, paling kena-kena dikit lah, nanti-nanti ya. Ya, ya, ya. Asik sih. Jalanan di sini asik. Nggak se-crowdy jalanan dari Bojotogoro ke sini. Ya, ya, ya. Wah, suspensinya masih enak. Kakinya nggak ada yang bunyi. Ini kalau perawatan kemana, Om? Kita ke Yuti. Yuti mana? Semarang. Semarang. Oh, paling deket Semarang ya? Paling deket Semarang. Ya, ya, ya. Ganti oli gitu tapi di garasi. Kalau oli. Kita di ini juga, di Yuti. Yuti juga ganti oli? Yuti. Biasanya kan beli oli yang seder. Itu juga di garasi. Enggak ya? Kita di Yuti. Langsung ke Yuti ya? Ya, ya. Lalu di sini ke Semarang berapa jam itu? Dua, tiga jam? Di sini Semarang kalau kita diang tol ya tiga jam lagi. Oh, lewat Ngawi ya? Lewat Ngawi. Jadi kalau teman-teman mau ke Cepu itu paling deket Ngawi. Ngawi. Gerbang tolnya ya? Gerbang tol Ngawi. Ngawi, Ngawi ke arah. Kalau ke Ngawi itu berapa jam? Setengah jam lebih. 45 menit ya? 45 menit. Wah, 45 menit. Jadi nanti aku rencananya pulangin dari situ. Lewat Ngawi. Lewat tol. Wah, sudah kalau Mas Arkan mungkin nggak sampai. 20 menit mungkin. Waduh, waduh, waduh. Di sini jalannya bagus loh. Nggak kayak jalan yang tadi dari Gersik ke Lamongan. Lu buangnya banyak. Lagi ini mungkin perbaikan. Ya, lagi banyak perbaikan juga. Mungkin mau lebaran ya. Lagi banyak perbaikan. Wah, ini enak banget. Nyetir Scania tuh bikin canduah deh. Betul. Barah. Karena Scania ini bener-bener memanjakan drivernya. Betul. Dretik. Dretik, krus, retarder. Dari tadi jalan sampai sekarang aku nggak ngejerkram loh. Cuma tadi aja pas ada orang berhenti. Jadi cuma pakai retarder aja. Dan ini retardernya dua kali kebawah aja udah pakem banget. Jadi buat temen-temen yang belum tahu retardernya K360iB tuh ada lima level. 2345. Lebih safety. Lebih safety. Dan lebih hemat dengan pas rem juga kan. Dan aku kalau nyetir Scania itu nggak pernah Matic tuh. Oh gitu. Selalu manual. Ini dari tadi manual. Manual Eco. Lebih enak biar nggak nganggur-nganggur amas. Oh gitu. Kalau Matic kan bener-bener nganggur. Dan juga kalau pakai Matic dia ngopornya ketinggian kan. 1.800 baru ngopor. Kalau kita mau irit kan 1.500 opor. 1.500. Ya Scania. Ada kepikiran nambah Scania lagi lho? Insya Allah. Berarti kalau sekarang paling banyak unit Mercy atau Hino? Hino ya. Hino sama Mercy ya. Mungkin imbang-imbang nggak. Oh imbang. RK, RN. RK, RN ya. Yang baruan RM sekarang ya. RM. 280 ya. Oh, 280 ABS. Yes. 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 Waduh, goyang aneh itu lho. Terus kali ya. Enak banget. 11 tahun, Om. Menurut di Musabakti. Tapi kalau sekarang ini, udah bisa dibilang besar lah yaudah. Dulu mulai berapa, Om? Mulai pertama kali. Berapa unit? Tiga ya. Oh, tiga unit. Langsung big bus? Dua big bus, satu medium. Satu medium. Big bus-nya Mercy? Hino? Hino pertama? Printis-nya RK itu ya? Setelah RK, kita coba Mercy. Ini yang 1626, 1626. 1526 yang tadi yang hitam itu? Iya. Itu awal-awal itu tadi? Itu 2013 atau 2014 ya. Oh, udah dijual. Udah permajaan ya? Udah permajaan. Oh, Tiga pertama printis. Di Lentrep. Yang untuk dibel sama waksana. Nah, untuk di Cepu ini, Om. Kan kalau, aku udah ngobrol ke beberapa teman-teman bis pariwisatanya. Itu katanya ada customer yang aneh-aneh. Jadi kayak, budinya harus jet bus. Terus bus-nya harus tahun segini. Kalau di Cepu tuh kayak gitu juga gak sih? Ya, mungkin ada sih permintaan yang seperti itu. Tapi kembali lagi tergantung kita untuk pengenalan produk kita. Jadi mungkin apa yang kita mau kita sajikan, apa yang kita tawarkan, mungkin dengan kesadanya. Perbedaan nih? Mungkin kan kayak ini salah satu bodinya kan juga beda yang mungkin kita buat. Mungkin di Jawa Tengah pariwisatanya yang pakai jetliner cuma ini mungkin ya? Ada lagi gak sih? Yang Jawa Tengah. Yang pakai jetliner seperti ini ya? Jetliner. Ada lagi gak? Jawa Tengah. Ini ya? Kurang-kurang gak. Gak ada ya? Ya mungkin ya. Kayaknya gak ada loh. Coba teman-teman yang tahu. Bisa tulis di kolom ini. Kayaknya gak ada ya? Cuma satu-satunya ini ya? Iya. Itu gak pernah masalah. Misalnya udah dililir nih sama customer. Iya tangga segini ya. Pas kita kasih tahu unitnya ini ya. Terus, wah gak jadi aku maunya yang jet bus aja gitu. Ada gak? Gak ada sih. Belum pernah ya? Belum pernah kata saya. Karena waktu itu terakhir aku ngobrol sama Pandawa. Itu katanya di Jawa Barat kayak gitu. Jadi kalau gak jet bus gak mau. Oh gitu ya. Berarti belum pernah ngerasain ya? Kayak aman-aman aja ya? Iya. Alhamdulillah sih. Padahal kan sebenarnya gak ngaruh budi juga sih. Karena ini kan yang fasilitasnya, busnya prima. Iya gitu kan. Bisa siap jalan. Iya suka. Brunya. Amat. Iya, hospital litinya bagus. Rapi. Sebenarnya gitu-gitu aja yang para wisatah sebenarnya. Ya cuma ya mungkin mereka sukanya gitu kali ya. Oh gitu ya. Berarti kalau di sini aman ya? Aman. Jalanannya enak lagi ini. Jalanannya enak lagi nih. Oh, waktu luar deh ya? Oh iya. Iya mau luar deh ya? Oh. Iya. Ini berarti ngeri banget nih tanjakan sini ya om. Tanjakan ya. Oh, kota enak sampai gak berani dia. Ambil lancang-lancang dulu. Ini masuknya udah blur ya? Apa, udah kota belum ya? Belum. Oh belum. Masih jauh? Masih jauh. Oh, waduh. Bersih jauh. Di sebelahnya itu kalau pakai skani ya. Itu yang. Biasanya saya pakai itu. Beri kaki. Waktu kecepatan di bawah 40. Oh gitu. Gitu. Oke, kecepatan di 20, 25. Baru pakai kaki ya? Pakai kaki. Karena emang dia teknologinya membuat kampas rem itu lebih hemat kan. Itu. Dan namanya kendaraan besar kan kalau ngandelin cuma dari satu, dua. Amit-amit rem blong gitu kan. Makanya diciptaanlah retarder. Iya. Tapi ini retardernya masih ini, masih kuat banget ya. Alhamdulillah masih aman. Masih aman. Wah, ini jalanannya enak banget dong. Sepi. Lebar sih enggak sih. Cuma sepi. Mulus itu jalanannya. Iya, banyak juga nanti yang golong-golong dikit-dikit lah. Oh, iya. Mulus itu jalanan. 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 Paling jauh kemana ini Bistong? Ini Kalau ke Sumatera Baru sampai Lampung ya Oh baru sampai Lampung Jamnas Oh Jamnas waktu itu ya Kalau ke Bali sering lah Malang sering Penilai kan disini ya Iya Bukan enak lah aja lah Aku daripada tol mending jalan begini sih Tidak ngantuk Tidak ngantuk Tidak ngantuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya setelah muter-muter dari Cepu sampai ke kota Blora kita sampai lagi di garasinya Nusa Bakti di Kecamatan Cepu ya teman-teman jadi gitu aja hari ini kita main di garasinya Nusa Bakti sekaligus diajak jalan-jalan naik bis yang spesial ini sampai ke Blora tadi ya om ya sampai ke Blora diajak makan juga sama om Doni ini terima kasih banyak mungkin lain kali aku main kesini agak lama kali ya om ya siap kita bisa muter-muter ke apa tambang minyak di Cepu itu ada tambang minyak tradisional oke mungkin gitu aja buat teman-teman yang mau reservasi bis Nusa Bakti bisa hubungi nomor disini nanti ada nomornya atau di deskripsi di bawah terima kasih sekali lagi terima kasih sukses selalu masyarakat amin siap oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya bye selamat menikmati